Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 31 Agustus 2021, Renungan Firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10 yang demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Judul Renungan hari ini adalah Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara Saudari Jemaat GKJ Bandung yang terkasih, Pernahkah kita mengalami sesuatu yang tidak kita duga? Sesuatu yang untuk ukuran manusia adalah hal yang luar biasa, Yang rasanya tidak mungkin terjadi, tetapi ternyata bisa terjadi. Saya percaya kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Misalnya saja ketika kita tidak tahu besok akan makan apa, Karena persediaan di rumah sudah habis. Tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan makanan. Kebutuhan kita mendadak terpenuhi. Paulus menulis surat kepada Jemaat di Korintus Untuk menyatakan kedaulatan Allah dalam menentukan hidup manusia. Ia berkata, Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Dan tidak pernah didengar oleh telinga, Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Paulus hendak mengatakan bahwa, Sesungguhnya saat ia datang ke kota Korintus itu, Dengan segala kelemahan dan kerendahan, Serta kegentarannya. Mengapa demikian? Bagi Paulus, Orang melihat, mendengar, dan mengenal dirinya, Sebagai orang yang membenci pengikut Kristus, Dan bersikap kejam dengan menangkap orang-orang Kristen. Paulus datang tidak dengan kata-kata hikmat yang indah, Namun, sekalipun demikian, Paulus tetap menyampaikan firman Tuhan, Dan mengajar jemaat di Korintus, Dengan harapan, Jemaat di Korintus dapat bertumbuh, Dan melihat Paulus yang dalam segala kelemahannya, Tetap setia mengerjakan panggilan pelayanannya. Dalam mengabarkan Injil, Paulus tidak bergantung pada hikmat manusia, Kepandaian akal pikirannya sendiri, Tetapi, Pada kekuatan Allah. Paulus percaya bahwa Allah mengasihinya, Maka Allah akan menyediakan segalanya baginya. Kata kuncinya adalah, Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Jadi, Jadi, ketika kita mengasihi Allah, Maka percayalah bahwa Allah menyediakan kebutuhan kita. Pada ayat 10, Paulus memulai kalimatnya dengan kata sambung, Karena. Paulus hendak menjelaskan alasan mengapa orang yang mengasihi Allah, Dapat memahami hal yang sebelumnya tidak dilihat, Tidak didengar, Dan tidak diinginkan. Rahasianya adalah karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh. Mungkin kita berkata, Tetapi saya merasa, Roh tidak menyatakan apa-apa dalam diri saya. Persoalannya, Bukan roh tidak menyatakan apa-apa dalam diri saya dan saudara. Tetapi, Apakah kita membuka diri, Dan menerima roh itu berkarya di dalam diri kita, Untuk menyatakan kasih Allah, Sehingga kita boleh mengasihi Allah sepenuh hati. Ataukah kita menutupi diri, Terhadap karya roh Allah, Dan membiarkan diri kita dikuasai oleh pikiran kita sendiri, Dan bahkan hikmat Tuhan. Bapak ibu saudara saudari, Hari ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya, Tuhan senantiasa menyediakan segala kebutuhan, Semua manusia yang mengasihi Tuhan. Marilah semakin mengasihi Tuhan, Karena dari situlah kita akan melihat, Mendengar, Dan merasakan kuasa kebesaran Tuhan, Di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih.